Fashion show atau peragaan busana tidak selalu digelar di panggung megah dengan karpet merah. Di bangkalan, fashion show justru dilakukan di sebuah bukit kapur. Seorang desainer asal Surabaya memilih tempat tersebut karena dinilai lebih eksotis dan memiliki nilai jual. Inilah kebaya rancangan Dian Nugra, seorang desainer asal Surabaya yang diperagakan di Bukit Jedih, Bangkalan, Kamis kemarin. Jika biasanya fashion show digelar di panggung glamor, dia justru memilih bukit kapur. Selain sebagai strategi promosi yang baik, ini dilakukan untuk memperkenalkan lokasi-lokasi wisata baru. Dari kebaya karyanya, sentuhan Eropa terlihat dari pola cutting mermaid, kemudian ball gown, dan juga pensil skirt berekor mekar. Sedangkan sentuhan tradisional, tetap nampak terlihat jelas di baju kebaya, terutama di bagian kerah. Dian mengaku sentuhan yang diberikan dalam busana kebayanya ini tidak sepenuhnya etik, melainkan ada juga sisi glamor. Saya terinspirasi dari tahun 1800, jadi yang ala-ala madem seperti itu. Tapi dengan ada sentuhan glamor, jadi biasanya tetap ada nuansa fierce-nya, tapi tetap cantik. Untuk koleksinya, dia menggunakan dua warna dasar, hitam dan coklat. Sebagai pemanis, sentuhan manik-manik, dan swaloski yang berwarna emas dan silver. Untuk tanya, koleksinya akan dipamerkan dalam ajang eksotika busana kebaya di Surabaya. Amaludun Harun, Bangkalan.